Jocok ekstrim melanda perairan Kolaka Utara. Hujan deras disertai angin kencak mengakibatkan gelombang tinggi di perairan. Kondisi ini memaksa nelayan enggan melaut. Sebagian nelayan bahkan mengevakuasi perahu mereka ke darat, khawatir perahu mengalami kerusakan dihantam gelombang. Nelayan pun dilema sebagian mereka terpaksa mencari kerang di posisir laut untuk dijual memenuhi kebutuhan hari-hari. Berapa hari tidak melaut Pak? Ada satu bulan lah. Tidak melaut Pak? Ya tidak melaut. Selain daripada melaut apa kegiatannya? Eh enggak ada kalau pelaut. Kebun? Enggak ada kebun. Selama satu bulan itu? Cuma kerang kita yang cari. Bisa dimakan tuh. Untuk menghidupi? Ya bisa menghidupi keluarga. Kepada masyarakat, senantiasa setiap saat dalam rangka membangun persiagaan. Namun, prediksi dari BNKG kemarin, karena terjadi pancar roba, kita disuruh lebih sigap, lebih siaga memasuki Januari hingga April. Dikatakan Syamsuryani, angin kencang yang berlangsung dua pekan terakhir tidak hanya mengakibatkan gelombang tinggi, namun juga membuat kerusakan di darat. Pihaknya mencatat terdapat 16 atap rumah warga dan satu sekolah terkoyak angin puting beliung. Cuaca buruk dalam beberapa bulan ke depan perlu diwaspadai karena potensi mengundang bencana hidrometeorologi semisal banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Rusli melaporkan.